Jadi kalau turun ayat, atau hadis, atau peristiwa, jangan diukur dengan masa kita dulu, kembalikan dulu pada peristiwa dimaksud, baru kita paham maksudnya apa. Jangan anda ukur proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah, dengan konteks adat kekinian. Masuk dulu ke suasana masa Nabi, bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi. Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Bahkan ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Dan itu terus berlangsung. Jadi bukan hal kemudian yang aneh kalau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat dini. Dan kemudian dipergauli dalam masa ketika, masa hadinya muncul. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah jamak terjadi. Tapi Nabi memberikan satu contoh yang dahsyat dengan turunnya bimbingan dari Allah. Apa itu? Pernikahannya bukan ingin menyalurkan hasrat seksual semata di situ, tapi ingin membuka pelajaran ke umat di masa depan. Kenapa Nabi diminta menikahi Sayyidah Aisyah? Ternyata salah satu hikmahnya karena beliau punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, cepat menangkap pembahasan. Sehingga ketika dinikahi oleh Nabi, tujuan utamanya untuk mengambil pelajaran dari Nabi semaksimal mungkin. Karena nanti ada fikih-fikih yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Nabi pada kalangan perempuan khususnya. Dari mana mengambilnya? Sayyidah Aisyah. Fikih dalam keluarga Nabi. Tidak semua sahabat bisa masuk ke rumah Nabi. Siapa yang bisa menerangkannya? Keluarga terdekat Nabi. Ternyata Sayyidah Aisyah disiapkan. Setelah Nabi meninggal, beliau menjadi pengajar. Adakah Sayyidah Aisyah melahirkan keturunan? Tidak. Karena yang disiapkan dari situ adalah proses transformasi dan transfer pengetahuan pada generasi setelahnya. Nah kalau Anda baca seperti ini, bisa lebih paham dalam bahwa Nabi.